Oke Mas Bruce, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup, dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Agustus ya sampai tanggal 30 nanti. Nah kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open yaitu Telkom, Antam, dan Excel. Teman-teman luar biasa, ini swing, terus ada Jekon Cuan yang bener-bener biasa, Nes, Kampina ya, disini Toba ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya untuk BTP swing lagi, OASA, Jard, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan INCO yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di, cuan swing di 5 guys ya, 5 saham luar biasa. Nah kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih iju-iju, ini berat-berat hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus. Yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar. Dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat apilnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari di STS itu. Udah lama banget nggak bagi, dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini. Dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Semuanya Mas Bro, yang menurut kita di Fajar Daily. Dan kali ini akan bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 27, guys. Ya, hari Selasa, teman-teman. Nah ini Agustus sudah mau mendekati akhirnya. Ya, jadi jangan lupa bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi September, langsung cat saya aja, guys. Ya, ini dapat 2 bonus. Teman-teman bisa lihat di video di atas. Nah, kita lihat untuk STS rekomendasi hari ini. Ini masih jalan Agustus. Terus Agustus itu sampai tanggal 31, guys. Jadi, hari ini, ini Agustus masih jalan tanggal 26, ya. Hari ini, ya. Nah, kita cuan di saham apa aja, nih. Nah, kita cuan di saham data. Terus ada Maha. Ini sesi 2-nya cuma data, ya. Terus Maha. Terus ada BBTN, TP Swing 2, guys. Wow, mantap sekali, guys. BTN. Sekitaran, ya, 10% kurang lebih, guys. BTN. Mantap, ya. Nah, terus SMSM. Cuan terus MPM. TP singkat, guys. Nes, Cuan, Suri, TNCA, BSPK, PT PP. Nah, BSPK ini lupir, ya, guys, ya. PT PP juga cuan lupir. Terus Maha, Cuan, INPC, Cuan, Jekon, Cuan, Agro, Cuan. Nah, berapa nih cuannya? Lumayan lah, ya, hari ini, guys, ya. Untuk di STS rekom dan nggak ada yang CLC hari ini. Oke, ya. Langsung cat saya aja bagi teman-teman yang moga pengen STS rekom berada di September. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kita akan bahas 8 saham tentunya di part 1 dan part 2-nya, teman-teman, ya. Di part 1 itu, kita ada saham Antam dulu. Nah, ini udah kita bukain Antam. Nah, saya coba, apa namanya, buka Antam sejak lama, ya. Jadi, dari tahun 2021, teman-teman, ya, di sini. Antam. Kita lihat Antam di sini. Nah, ini tahun 2021 tuh di sini, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ternyata AVG top buyer-nya itu di 2.400-an. Dan, teman-teman, disini. Dari tahun 2021 tuh, asingnya masih ada banyak banget barang, guys. Yaitu di totalnya itu 3,6 triliun. Luar biasa, guys. Wow, mantap sekali. Sebenarnya asing ini punya banyak banget barang dari tahun 2021 di saham Antam. Mungkin, guys, ya, di sini, asingnya yang nge-HK, gitu, ya. Asingnya yang nge-HK, naikinnya dari harga 800 sampai ke harga 3.000, gitu, ya. Cuman, apa namanya, asingnya ini belum sempet keluar semua, gitu, ya. Belum sempet taking profit, eh, sahamnya udah turun, gitu. Jadi, asingnya punya banyak banget barang, guys. Tapi, kalau seperti ini sih, jangka menengah atau jangka panjang bisa ke 2.000, Kalau menurut saya, guys, si Antam, guys. Dan itu alasan yang pertama, ya, dari broker Sameri. Terus, harusnya yang kedua, si Antam ini kenapa potensi naik, itu adalah dari produksinya dia, guys. Yaitu emas. Nah, emas ini terus naik harganya, ya. Rupiah menguat, emasnya naik, kayak gitu, guys. Dan Antam ini market leader, ya. Di emas di Indonesia, ya. Jadi, emas kan kalau teman-teman beli emas, kan emas Antam, gitu, ya. Kalau yang emas batang, gitu, ya. Jadi, istilahnya, ya, market leader dan asingnya masih punya banyak banget barang. Barang dari tahun 2021. Maybe mungkin asingnya mau manfaatin, guys, ya. Nanti kenaikan suku bunga. Eh, kok naikkan. Penurunan, ya. Penurunan suku bunga. Terus rupiah menguat lagi, gitu, ya. Terus emasnya naik dan sahamnya Antamnya sudah naik tinggi. Nah, ini asingnya mungkin akan keluar, nanti, guys. Di situ, teman-teman. Ini CS, nih, guys, dan CG, nih. Banyak, ya. Oke, guys. Itu sudah Antam, ya. Kita lihat Antam. Kembalik lagi, guys, ya, untuk hari ini. Nah, 2004, sekarang bulan 8 Agustus, ya. Nah, kita lihat dari tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 asingnya netcel, sih, guys, ya. Sedikit, tapi si Akani masih masuk, guys, ya. VG 1400. Si Antam. Nah, untuk Antam, seperti ini, guys, ya. Profitnya, agak sedikit ada penurunan. Tapi kalau harga yang sekarang, sih, kalau sekelas Antam market leader, ya, harusnya, sih, udah. Masih menarik, ya. Ya, kalau teman-teman harusnya, kalau teman-teman itu tuh jeli, ya, ambil Antam di 1.300, ya. Di 1.300 kebawah. Tapi, kan, ya, namanya ini, kan, kita udah TP, ya, kemarin. Sebenarnya, Antam ini masuk menu swing STS, guys. Cuman, kita udah TP, gitu, ya. Terus, coba mau trading lagi. Dan kalau, apa namanya, jangka menengah, ya, kalau menurut saya, guys, si Antam tuh jangka menengahnya kemana nih, bang, kira-kira, bang. Kalau menurut saya sih, kesini, guys. Nah, lihat ada gap. Nah, gap-nya diberapa? 1600, teman-teman. Nah, jangka, kita nggak ngomong ke 2000, ya, karena 2000 jauh, gitu, ya. Namun terdekatnya kesini, guys. Ini harusnya bisa kesini, ya. Saat turun suku bunga atau nanti sampai akhir tahun, window dressingnya harusnya bisa Antam lah ke 1650, gitu, ya. Ke harga, apa namanya, gap-nya, guys. Jadi, kalau menurut saya sih, kalau teman-teman mau nyimpan saham dalam jangka menengah, Nah, Antam ini bisa jadi referensi utama, ya. Karena harga emas terus naik, rupiah terus menguat, ya. Apalagi nanti kalau turun suku bunga, dan ini potensi naik. Dan Antam itu ada resis psikologis yang sangat kuat, yaitu di 1535. Kan target terdekat kesitu dulu, 1535. Kalau jebol, gitu, ya, nah, beri targetnya fix ke 1640 atau 1650, teman-teman, untuk si Antam. Jadi, untuk Antam, teman-teman, ya. Oke, kita lalu saham yang kedua, yaitu saham dari SCMA, teman-teman, ya. Nah, SCMA ini adalah salah satu saham, ya, saham blue chip, ya. Yang harganya masih di bawah, teman-teman. Ini juga dapat sentimen positif juga saat suku bunga turun, teman-teman, ya. Jadi, istilahnya mungkin kalau ditanya bang, saham blue chip apa nih yang, apa namanya, dapat sentimen positif dari suku bunga turun, gitu ya. Yang masih belum naik. Kalau yang lain kan udah naik, misalnya saham-saham properti nih. Ya, kayak SMRA, BSDE, Pawon, CTRA, ya, dan lain-lain gitu udah pada naik, kan, udah pada di atas. Seperti Astra juga udah naik, kayak gitu. Jadi, istilahnya, ya, mungkin SCMA ini, ya, guys, ya, yang masih di bawah, teman-teman. Jadi, istilahnya, teman-teman, bisa lirik nih, SCMA, guys. Nah, SCMA, di sini, YP ini, guys. Yang saya garis bawah di SCMA itu adalah YP, teman-teman. YP ini nampak terus, kita lihat aja di sini, ya. Nah, kalau valuasi SCMA, ya, menarik ya, di sini profitnya naik, gitu ya, walaupun belum balik kayak tahun 2022, gitu ya. Cuman ini udah hampir lah, dekati, gitu ya. Daripada yang tahun 2023 sempat rugi, gitu ya. Ini masih oke untuk SCMA. Dan teman-teman lihat YP. YP ini nambah terus, guys. Ini AFIK-nya 129. Kalau kita tarik satu bulan, gitu ya, dari bulan Juli, ini YP lagi tuh. YP AFIK-nya 134. Nah, kita tarik lagi, guys, dari awal tahun, gitu ya. Dari awal tahun, ya, di sini. YP lagi nih. Nah, tuh, YP lagi. YP bahkan punya banyak banget barang, ya. Ada 200 miliar, guys. 218 miliar, dia AFIK-nya 144. Jadi, silahnya YP ini, guys, yang nambah terus. Kalau, apa namanya, turun, dia nambah. Turun, dia nambah, kayak gitu. Kita tahun 2023 Januari, deh. Kita lihat, ya. Apakah masih YP, gitu ya, dari tahun itu, gitu. Ini asingnya masuk, guys, ya. Di IHSG. YP, guys. Luar biasa. Asingnya netsell, ya. Cuman YP-nya nih, nambah terus. Pantang mundur di YP-nya, guys, ya. AVG don't, terus. Sampai duitnya banyak, mungkin, ya, si YP, guys. Dan ini udah di bawah, lah. Kalau teman-teman ngomong, YP itu jauh di atas AVG-nya, ya. Di atas 150. AVG-nya YP itu di sini. Dan YP nambah terus, guys. Nah, istilahnya, saya kira sih ini juga menarik. Karena ini udah setwis, ya, si MTEK ini. Setwis dari awal Agustus, ya. Ini sebulan, guys, mau setwis. Dan kalau seperti ini, harusnya, guys, ya. Ini bakal naik lumayan. Nah, mungkin tiba-tiba kalau udah set-nya, guys. Ini lihat, ya. Si MTEK, nih. Eh, SMA, nih. Setwis lama, tuh, langsung. Oh, nge-sut. Gitu, nge-roket. Kayak gitu, guys. Jadi, bisa dicilat untuk si SMA. Jangan sampai nanti udah naik ke atas, baru mikir mau beli gitu, ya. Telat. Oke, itu SMA. Masuk bisa dicilat di 126, 127. LUTP-nya, maybe, ya. Mungkin di... Ya, harusnya bisa lah ke 135 lah untuk si... Apa namanya? SMA. Itu di garis MA 50. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Saham dari Surikityu. Maca, ya. Maca akung. Wala lah. Surikityu, guys. Nah, kita ada ceritikityu. Nah, ini. Woy, mantap sekali, guys. Ada akung, ya. Karena besok masih menarik untuk si Suri. Dan ini udah saya dulu selama, ya. Jadi ada pergerakan. Nah, Suri juga tadi kita udah main, ya. Profit. Dan saya kira besok masih bisa di trading lagi. Dan di sini untuk Suri, emang fundamentalnya kurang bagus. Minus, guys, ya. Saham gorengan. Kalau mau yang aman, ya ngambil aja antam atau SMA, gitu ya. Kalau fundamentalnya mau yang bagus. Dan di sini, Suri, AVG-nya di... Woy, ini LG, guys. 183, ya. Dari tanggal 1, ya. Kita lihat aja. Woy, sorry, sorry. Kita lihat aja yang terbaru, guys. Soalnya Suri ini kan downtrend, ya. apa namanya... Oh, AVG-nya pada di atas, gitu. Kita lihat hari ini, guys. Ada LG, YP, guys. Ngambil 118. Nah, ini ada akumnya. LG, nih. Yang punya banyak banget barang. Excel-nya jualan, guys, ya. Asing, eh. Detail-nya jualan. Jadi, saya kira besok masih bisa naik untuk si Suri. Nah, teman-teman, Suri bisa ambil di 123. Untuk TP-nya PMBD. Kisaran 130, guys. Oke. Saham yang terakhir di part 1, yaitu PGO. Oke. Pertamina Geothermal, teman-teman. Di sini, PGO juga mantul, ya, guys. Di EMA 20. Ini mirip SMSM, ya. Nah, SMSM ini juga pernah saya bahas, ya. Beberapa, apa namanya, hari yang lalu, maybe. Di edisi berapa, ya. Saya lupa tanggal berapa. Pokoknya SMSM ini kita bahas, ya. Mungkin di sini, nih, saya bahas. Nah, ini mantul juga di EMA 20. Dan hari ini udah mulai naik, guys. Gitu, ya, tuh. Naik, toh. Mentok di EMA 20, tuh mentok. EMA 20, EMA 200, tuh mentok. Terus dia mulai naik, gitu. Nah, untuk PGO ini, gitu. Kalau misalnya sih, ada kemungkinan seperti itu, ya. Untuk si PGO, yes. Kita lihat PGO, disini. Oh, nah, ini asingnya masuk, ya. Sedikit, ya. Kalau ini fundamentalnya bagus, nih, PGO, guys. Tuh, lihat, ya. Profit naik, pernya masih 15, ya. PBV satu kali, dan RRW-nya hampir 10%. Jadi, silahnya, ya, baguslah fundamentalnya untuk PGO, guys. Iya, daripada Suri, gitu. Oke, bagi teman-teman ikut PGO, nih. Bisa dicicil di harga 1.185, ya. Untuk TP-nya, maybe, gimana, guys? Nah, mungkin di sini, ya, TP, guys. Bisalah, ke 1.215, lah. Atau 1.230, nah, itu target dari PGO. Oke, kita lihat P2.